Saudara uang sebesar 9.150.000 rupiah milik warga pasar Kliwon Solo terbakar saat kebakaran terjadi di sebuah gudang rongsok. Kobaran tidak sempat memindahkan atau korban tidak sempat memindahkan uang tersebut saat kebakaran terjadi. Uang tersebut merupakan uang arisan. Sebelum kebakaran terjadi, uang itu disimpan di laci lemari baju. Mengetahui uang yang disimpan di laci turut terbakar, korban mengaku shock. Kemudian korban mendatangi kantor Bank Indonesia, kantor perwakilan Surakarta untuk menukarkan uang yang terbakar. Mengetahui peristiwa itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Solo mengganti uang milik korban. Bank Indonesia menggantinya secara keseluruhan, yakni sebesar 9.150.000 rupiah. Selanjutnya uang yang terbakar itu akan dimusnahkan oleh Bank Indonesia. Setelah beliau ke sini, kami melakukan identifikasi dan alhamdulillah karena beliau itu rapi dalam menyimpan uangnya, maka proses identifikasi itu dilakukan dalam waktu sekitar satu jam. Dan ketemulah tadi 9.150.000 rupiah. Setelah beliau selesai, kami kemudian antar beliau pulang. Terima kasih. Terima kasih.